Hai sore hari bersama Pak Ketua menunggu kedatangan bis ALS 227 ya Ketua ya karena saya percinta menurut Upago kalau itu Upago nggak dapat kabar ditanya atau menghilangkan S21 maka mulai tadinya kondisikan terus sampai dimana posisinya benar-benar saya tongkat karena sekarang mulai jam 1 tadi kehilangan jejak nah hilang kontak ini hilang kontak ini takutnya mendaratnya keliru gitu loh Ketua nanti kan bisa di nasar sampai seragen nah repotnya itu oggarannya juga ke seragen kalau nggak datang kan kita bisa dikeroyok wah dibakar kan dikeroyok oh bakar tuh matai mulanya ini penumpangnya sudah full ya sudah full maksudnya tuh mereka mulai siapa tuh takut sama penumpang itu itu belum datang mobilnya juga sehat ya Ketua ya apa ya mobilnya sehat ya mobilnya sehat ya kalau cuma kemarin itu jam 3.30 pagi Pak Ebu ini tuh strobel dinamonya oh karena di sana kemarin saya kemarin saya Pak Ketua ini strobel dinamonya strobelnya gimana strobelnya gimana strobelnya cuma dinamonya ya kalau dikondisikan dinamonya sampai selesai habis itu hilang kontak kontak di pagi ya Tepua di lepas itu kata-kata di perjagaan oh iya sampai sekarang hilang kontak tapi belum ada kabar sekarang sampai saat tadi kita tahu sama Pak Geribu kalau Pak Geribu Pak Geribu tolong dikondisikan 2 tahun itu mulai agen campang, wangol, gumen, tutup, heboh semua coba di belagi Ketua ternyata belum ada bukanya siapa tahu ini sinyalnya sudah ada dan bisa terpantau 227 nya kalau sampai nggak ada kontak ya kalau sudah ada iya siapa dong itu mana-mana-mana siapa 227 loh kok ada bakso itu siapa kamu juga kok Baca Haben Benci Tanya kenapa kok ada bakso wah banyak bakso itu kawan kita pengawal namanya Kriibu Oh ada bakso Pak Kriibu Wah Wah Pak Kriibu itu namanya bakso kalau ini namanya Baksu gitu loh bakso Kriibu kamu atas 5B, karena ya bukan-bukan sebenarnya tanya suju bakso iya karena tanya kribu iya aku ketua itu ada-ada saja itu kalau ada bakso memang di Jogja itu ada nama bakso kribu ya baksonya itu terkenal sekali itu kawan pak ketua, pengawal maka saya kasih nama kribu itu bakso kalau kamu tanya suatu cuma baca bakso iya 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 kabel lagi pak go kabelnya lagi kabelnya lagi enggak maksudnya pesan suara ya iya udah karena emang gak anu gak aktif kita hanya berdua sama pak ketua ya sini sepi baru saja hujan tuh pak agus pak monidi juga baru round keluar tak bisa lost contact putra remaja perusahaan Palembang Jambi rawit mulio ini dulu pernah punya trayek Jakarta rawit mulio itu sekarang hanya antar kota dalam provinsi ya dulu ada habis rawit mulio iya besar iya kan pakai lombok wujudnya rawit kan lombok oh iya lombok rawit lebih besar ada rawit mulio itu kan jayanya sampai mulio gara-gara pendagang lombok dari kampung dikumpulkan kirim makanya jaya rawit mulio maka pakai namanya pakai rawit mulio pembikin mulio Oh iya 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 ya Hai iya kata pintu masuk cuma 10m kok ada kantor alis hutan ini pintu masuk 10m sedikit Mas 10m pintu masuk terminal 10m kelihatan ada di depannya Pak apa ketua ini kok ada telepon dari 227 oh 227 Pak itu itu ada-ada penyacar Pak iya namanya belum kenal tapi dia tanya posisi dimana ini loh Pak mana penyacar dimana ini loh Hai ayo panggilan maku wah ini loh tapi kenal namanya oh oh Hai lho kok namanya memori kan gimana lainnya mungkin Hai apa ini ketua-ketua kok bisa pesen pakai HP ini bisa pesen HP ini bisa pesen itu lho aja telepon dimana pintu masuk cuma 10m lagi kan 4 ini ada dari siapa nggak tahu dia telepon HPnya ini nomornya ini belakangnya 44 teman nomornya mas belakang kamu Pak wawusnya iya apa Pak wawusnya gimana dosen 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 oh dosen oh dosen kalau katanya tadi dari bukwi oh bukwi wawusnya deh kurang tahu ya ya gimana gitu dari toko kalau darinya dari toko nopi tapi yang pertama bukwi kutub Pak wawusnya dosen iya udah diterima menyerima WHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA enggak Pak Ketua ini ceritanya ngomongkunya ngomong dari Siapa ini kok saya penasaran dari dari si best atau dari mana ya ini bukan dari Yawang Mak Bu bukan dari situ, bukan dari dari kirim oh iya iya Mas, terima kasih Mas ini kok penasaran aku, bisa pesen HP seperti itu, canggih HPnya itu ya ini tadi kiriman dari anak saya yang dikira namanya di Wahining wah lah kirim roti ini kirim roti untuk Pak Ketua oh mau dibuka ini ini ketua, sini ketua ini ketua, ini, 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 ada kita unboxing ketua nah waktu itu kita kurang ada roti kan, kita udah wah, terminal roti, mantap sekali, ini Pak Ketua Pak Ketua memang kok bisa pesen gitu loh, jadi ini memang kiriman dari Putri Pak Ketua yang ada di Serang ini sini, sini, sini Ketua, ini, ini Pak Ketua ini, 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 ada staplesnya apa isolasi nah penasaran Pak Ketua nunggu 227 yang udah sama bukan 227 malah gojekan roti iya, ini saat dipotong mau kelepas ini dana itu jadi anak itu itu lah dikirim dana iya nah ini udah terima itu nanti halo Pak Koko, gimana Pak Koko oh baru masuk wah, ya Allah masih di purwokat loh Pak Koko ya oh ya, terima kasih Pak Koko soalnya besok untuk berangkat Pak Koko itu sewasnya udah penuh ya terima kasih ya Pak Koko ya oh ya oh ya, betul Pak Koko ya terima kasih Pak Koko ya terima kasih Pak Koko ya ya terima kasih Pak Koko ya ini apa lagi wow macam-macam lagi nih Pak Ketua emang dapat kiriman dari Putri Tercinta ada di serang ya di serang karena jika tahu mau kejikan apa kabinnya saya SMA tonton tanya gak pulang dulu Bapak juga karena dimana tahu kiriman roti rotinya paten-paten enak nikmat oh eh sebabnya Pak Ketua malam ini royal Pak Ketua Pak Ketua dibuka Pak Ketua buat thumbnail Pak Ketua buat thumbnail dibuka gitu dibuka gitu nah dibuka gitu sama nah gitu di Pak Ketua dapet kiri mana oke Pak Ketua oke Pak Ketua pokoknya malam ini Pak Ketua royal tetap sehat ya Pak Ketua ya amin amin oke ya teman-teman ya ini karena 227 masih di Purwokerto berarti sampai sini nanti aduan isyak jadi saya tetap akan pulang mungkin nanti kalau nanti malam kalau ada waktu saya akan berkunjung ke pulau ALS Yogyakarta tetap semangat jangan lupa sholat berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta berhati nyaman Horas